Pada awal pandemik, Kami semua cukup bingung bagaimana kita bisa melayani anak-anak di sekolah minggu atau yang disebut dengan Life Kids. Namun pada kenyataannya justru pada masa pandemik inilah Tuhan mengerjakan sesuatu yang ekstraordinari, yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, malah mendatangkan kebaikan demi kebaikan bagi pelayanan Life Kids dan juga membangun generasi muda kita. Kita akan dengarkan bagaimana ceritanya. Shalom, Bapak-Ibu sering kasih Tuhan. Dan hari ini kita akan bersama-sama menyaksikan satu pelayanan yang dilakukan oleh GSJ Bethlehem, yaitu pelayanan Life Kids. Sudah bersama-sama dengan saya, Cici Vera, yaitu Korwil dari Life Kids GSJ Bethlehem. Hai Ci, apa kabarnya? Hai, tak. Luar biasa. Puji Tuhan, saya ingin tahu nih Ci, pelayanan apa saja sih yang dilakukan oleh Life Kids untuk tetap bisa menggembalakan anak-anak Life Kids, khususnya yang ada di GSJ Bethlehem. Ini sesuatu yang buat kami juga sepertinya agak kaget ya dengan kondisi seperti ini. Tapi kami melihat bahwa ini penting untuk bisa kami tetap melakukan setiap pelayanan untuk supaya anak-anak bisa lebih lagi mereka belajar tentang firman tanpa dibatasi dengan keadaan. Pastinya ada hal-hal yang kami persiapkan walaupun mungkin sulit gitu, tapi kami coba lakukan dengan mungkin awal-awalnya masih standar sih ya, tapi tetap kami mau lakukan itu karena kami lihat ada sisi yang positif yang untuk kami kejar supaya mereka bisa tetap beribadah ya. Yang pertama, ibadah-ibadah online pastinya ya, yang tiap minggu kami lakukan tiga level kelas dalam satu minggu itu. Jadi dengan jam-jam yang berbeda ya pastinya ya, sesuai dengan usia mereka masing-masing. Nah juga terus kami lakukan ada The Living World Kids. Itu juga kami coba untuk bisa memfasilitasi supaya anak-anak bisa tetap mendapatkan firman, tapi memang ini baru dua minggu sekali keluarnya. Terus juga ada bahan WPDA yang dari setiap harinya anak-anak biar bisa perenungan juga di rumah itu melalui media sosial yang kami siarkan gitu ya, kita tayangkan supaya anak-anak juga bisa tetap ingat akan WPDA-nya hari ini, hari-hari berikutnya gitu. Mereka bisa tetap tertanam di dalam firman. Juga kami juga melakukan biasanya ada video call guru-guru, terus WA Group pastinya yang memfasilitasi hubungan kami dengan anak dan orang tua supaya info-info juga bisa terupdate ya, terus juga komunikasi dengan orang tua juga di WA Group kadang juga bisa japri gitu. Terus juga ada Zoom yang beberapa kelas besar biasanya setelah ibadah ada yang sudah melakukan Zoom untuk mereka bisa bahas diskusi apa yang mereka dapatkan dalam firman Tuhan. Itu sih pelayanan yang di masa pandemi ini yang kami lakukan gitu dan ke depannya ya mungkin akan ada hal-hal yang lebih lagi biar Tuhan sendiri yang akan campur tangan lah ya buat semuanya ya. Pasti Tuhan akan tambahkan sesuatu yang baru lagi ya Cik. Amin, amin. Kalau kita lihat nih pelayanannya cukup banyak ya Cik ya dilakukan oleh life kids untuk bisa tetap lainin anak-anak. Ada kesulitan-kesulitan apa Cik yang dialami oleh life kids sendiri dalam memproduksi segala sesuatu untuk bisa melayani anak-anak ini? Kesulitan-kesulitannya banyak banget sih kalau disebutin. Yang pertama ya itu yang terbesar karena pelayanan kami semuanya sumbernya dari manusia ya SDM itu yang kami rasa di awal-awal sih. Di awal-awal kayaknya untuk membuat suatu tayangan ibadah online itu guru-guru masih ada beberapa yang gak siap. Terutama ketika mungkin mereka juga sebagian besar volunteer yang ada kan mereka bekerja gitu. Jadi mereka juga punya kesibukan di dalam pekerjaan yang harus adaptasi dengan masyarakat yang seperti ini gitu. Jadi itu tarik-tarikan sih. Jadi beberapa guru saja yang bisa gitu awal-awalnya gitu. Dan kami merasa bahwa itu jadi kesulitan buat kami ya. Terus juga selain itu waktu mereka juga melakukan setiap yang mereka lakukan ternyata guru-guru juga karena ketidaksiapan ada yang tidak percaya diri. Waktu tampil mungkin di kamera gitu yang harus belajar adaptasi. Itu juga yang menjadi kesulitan ya di masa pandemi ini. Terus juga hubungan dengan orang tua sih juga itu juga salah satu kesulitan yang mau gak mau waktu awal memang kita mungkin WA grupnya belum terbentuk tapi puji Tuhan sekarang sudah terfasilitasi. Jadi hubungan bisa terfasilitasi ya istilahnya itu yang jadi kesulitan dan kendala-kendala sih yang aku rasa bahwa Banyak yang kesulitan yang ada itu tapi semua kami bisa lihat sudah terlewati gitu. Segala sesuatunya sih Tuhan sediakan yang cukupi. Ya luar biasa ya di tengah-tengah kesulitan kita tetap masih bisa lihat pertolongan Tuhan. Saya yakin dan percaya kesulitan-kesulitan yang dilewati ini bisa terlewati pertama pasti karena pertolongan Tuhan. Dan yang kedua saya yakin ada motivasi yang terbesar juga nih yang besar gitu ya. Sehingga guru-guru atau life case leader itu terus tetap bisa bersemangat gitu untuk bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Nah motivasi apa nih Ci yang bisa membangkitkan semangat guru-guru untuk tetap bisa melayani anak-anak? Ya kami sebelumnya juga menyamakan nilai dulu sih ya biasanya di monthly meeting mengenai tujuan di dalam pelayanan itu sendiri sih. Kami selalu lihat tujuan besar dari pelayanan itu sendiri sih. Untuk kami juga lihat bahwa ini adalah salah satu di mana kami bisa menjangkau anak-anak, bisa memberikan nilai-nilai yang baik, kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan anak-anak. Dan itu yang kami rasa penting untuk kami terus tingkatkan gitu dan kami lakukan gitu. Makanya di dalam tujuan besar ini yang menguatkan kami istilahnya walaupun mungkin ada kesulitan-kesulitan, ada tantangan, ada capek ya pastinya secara manusia tapi itu yang kami pegang gitu. Dan kami juga lihat bahwa justru waktu ada ibadah online ini misinya Tuhan untuk kita semua bisa dijalankan. Itu menjangkau jiwa-jiwa gitu tanpa batas. Jadi gak tertutup temboknya istilahnya ya banyak anak-anak yang kami gak prediksi justru yang di luar life kit sendiri mereka bisa ibadah gitu. Mereka bisa menyaksikan kasih Tuhan di dalam ibadah-ibadah online itu kan luar biasa ya. Dan itu kami ngerasa ini yang jadi kekuatan buat kami gitu untuk kami bisa tetap lakukan. Dan kami juga ngerasa bahwa justru dalam ibadah online ini kami melihat bahwa banyak anak-anak yang bertalenta yang tadinya kami gak sadar, justru di ibadah ini mereka bisa mulai melayani gitu. Potensinya pada keluar ya. Mereka mulai bisa terlibat di dalam pelayanan dan talenta-talenta itu semakin jadi lebih berkembang gitu. Kan itu luar biasa ya buat kami. Kami ngerasa wah perlu untuk kami bisa tetap kejar dan kami ingat bahwa ini salah satu yang membuat hati kami juga jadi suka cita gitu. Ketika ada lahir talenta-talenta yang bisa memuliakan Tuhan gitu. Dan itu sih yang kami rasakan juga yang terlebih penting di dalam proses itu yang jadi kekuatan buat kami. Selalu ada mujizat Tuhan yang kami rasakan luar biasa gitu. Apapun Tuhan cukupi waktu kami mungkin udah ngerasa jenuh mungkin capek gitu secara manusia. Tapi Tuhan tuh selalu kasih sesuatu surprise buat guru-guru, buat leaders yang ada gitu. Kami mengalami benar-benar mujizat Tuhan sih di dalam setiap pelayanan ini. Dan itu yang kami tetap pegang kuat ya sehingga kami bisa tetap pelayanan dalam semangat yang lebih lagi ya. Wow luar biasa. Life Kids leader sendiri merasa diberkati ya dengan pelayanan yang dilakukan. Dan saya yakin dan percaya bahwa ada orang tua dan juga anak-anak yang pasti diberkati lewat setiap pelayanan yang sudah Life Kids lakukan. Kita akan menyaksikan beberapa kesaksian dari orang tua, juga anak Life Kids yang akan memberikan kesaksian mereka. Kita akan saksikan bersama-sama. Halo, nama saya Lenny. Orang tua dari Emily, kelas pertama. Bagi saya Life Kids adalah program sekolah minggu yang baik yang ada di GSJA Middlehem. Karena saat ini walaupun pandemi tidak bisa ibadah, tetap muka, Life Kids selalu memberikan tayangan online di Youtubenya dengan program-program yang menarik dan acara-acara yang menarik. Sehingga membantu anak saya untuk tetap dapat beribadah walaupun secara online. Dan saya bangga untuk Life Kids karena Koko Cicinya selalu membawakan acara-acaranya dengan kreatif. Sehingga anak saya selalu antusias untuk bisa mengikuti acara-acara online yang diadakan setiap minggunya. Yuk para orang tua Life Kids, bantu anak-anak untuk terus mengikuti ibadah online lewat Life Kids yang ditayangkan setiap minggunya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya dengan Lucy, mama dari Viuwana, kelas Madya 2 dan juga Oisa, Life Kids pertama 3 di Life Kids Bethlehem. Oke, hal positif yang saya rasakan selama Life Kids diadakan secara online adalah keterlibatan anak-anak di dalam ibadah. Dimana ada suka cita tersendiri bagi anak-anak. Jadi walaupun Life Kids diadakan secara online, tapi mereka tetap terlibat, itu mereka tetap semangat di dalam mengikuti ibadah. Karena melihat teman-teman atau mereka sendiri ada di dalam video, di dalam ibadah, buat mereka jadi seneng banget. Ada yang nyanyi, ada yang doa, ada yang isi bumper, ada yang ayat hafalan, dan lain sebagainya. Dan sebagai orang tua, melihat keterlibatan anak-anak di dalam ibadah juga merupakan hal yang sangat baik, hal yang sangat positif. Demikian dari saya, terima kasih dan God bless you. Kami orang tua dari Olivia Milen, kelas Life Kids Batita, mengucapkan terima kasih untuk guru Life Kids dan tim yang telah menyajikan setiap ibadah online yang penuh warna dan kreativitas setiap minggunya. Kami berterima kasih untuk para tim Life Kids yang sudah membantu kerohanian anak-anak kami dalam menyajikan setiap ibadah online yang penuh dengan warna. Dan kami juga berterima kasih buat tim Life Kids yang selalu meribatkan anak-anak juga dalam setiap ibadah online setiap minggunya. Terima kasih tim Life Kids yang sudah melakukan banyak hal yang dengan kreativitas dan hal-hal yang luar biasa yang sudah dilakukan. Terima kasih juga untuk setiap pengorbanan yang sudah dilakukan oleh para guru dan tim yang sudah melakukan banyak hal yang luar biasa. Kami sangat menghargai semuanya itu. Diberkatilah dengan apa yang dilakukan di tahun-tahun berikutnya, di waktu-waktu berikutnya. Terima kasih Life Kids. Terima kasih Life Kids. Terima kasih. Cici Koko, terima kasih Life Kids-nya Bapak. Wow, luar biasa. Kita bisa lihat ya Ci, banyak orang tua juga anak-anak Life Kids yang sangat diberkati oleh pelayanan-pelayanan dilakukan oleh Life Kids. Nah, di masa sulit yang kita sudah alami ya Ci, berarti hampir 10 bulan ya kalau misalnya sampai Desember ini ya. Nggak kerasa ya. Oh, nggak kerasa ya. Di masa-masa sulit ini kita yakin dan percaya bahwa kita pasti bisa melihat sesuatu yang positif ya Ci. Nah, saya mau tanya nih dari Life Kids sendiri, hal-hal positif apa sih yang didapatkan dari pelayanan-pelayanan selama masa pandemi ini, Ci? Oke, banyak banget. Tapi aku mau sebutin beberapa nih ya. Oke. Yang pertama, kami melihat kapasitas guru justru semakin diperluas. Oke. Ya, banyak kreatifitas, inovasi yang keluar ya di dalam setiap apa yang kami kerjakan di masa pandemi ini. Terus kedua juga hubungan dengan orang tua semakin terbangun. Semakin ada percakapan-percakapan yang bisa membangun kehidupan anak-anak pastinya ya antara. Karena kami juga percaya bahwa setiap pelayanan ini juga kami butuh support dari orang tua gitu. Untuk kami bisa sama-sama mendidik dengan satu nilai yang sama ya. Terus yang ketiga juga, ini yang luar biasanya nih. Ini adalah salah satu mimpi sebenarnya di Life Kids sendiri untuk bisa punya album anak-anak nih. Dan puji Tuhan, ini kesaksian yang luar biasa ya. Yang tadi dibilang, jadi ada guru-guru, ada juga dari tim pemusiknya, salah satu tim pemusiknya nilai yang bisa menghasilkan karya-karya lagu-lagu yang baru yang sampai saat ini ada tujuh lagu. Dan itu puji Tuhan banget gitu. Dan anak-anak juga semakin lebih antusiasasinya ya, ada hal-hal yang baru buat mereka. Maka, itu yang kami rasakan sih sebenarnya kesaksian-kesaksian itu sendiri juga banyak banget deh kalau disebutin. Tapi yang pasti semua kesaksian-kesaksian yang kami rasakan itu semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena kasihnya Tuhan. Sehingga kami juga bisa dimampukan untuk bisa melakukan setiap pelayanan ini. Yang terakhir mungkin Cik, kita kayaknya harus kasih apresiasi nih ya Cik ya, buat Life Kids Leaders dan juga Parents atau orang tua juga anak-anak Life Kids ya Cik. Yang sudah mau gitu memberikan dirinya untuk bisa melayani di ibadah online ya terutama ya Cik. Boleh kita kasih tepuk tangan ya Cik buat teman-teman. Wow, luar biasa. Baik, pemiru saudara yang dikasih Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan mengatakan kita jangan takut akan kesulitan atau kesusahan. Karena melalui kesulitan yang kita alami Tuhan mengizinkan supaya kita belajar sesuatu dari masa kesulitan tersebut. Dan percayalah ada kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan yang senantiasa akan mengikuti kita sepanjang hidup kita. Terima kasih sekali lagi Cik Vera. Terima kasih sekali lagi kepada Life Kids yang sudah begitu luar biasa melayani anak-anak khususnya di GSI Bethlehem. Baik, saya kembalikan kepada Pastor Arief. Wow, bravo Life Kids. Kita sudah mendengar bagaimana kesaksian yang mereka sudah sampaikan. Dan saya ingin mendorong kepada seluruh orang tua yang memiliki anak-anak usia Life Kids untuk terus mendorong anak-anak bisa tetap ada di dalam ibadah online mereka. Supaya mereka terus akan diajar oleh kebenaran firman Tuhan dan menjadi lebih kreatif lagi dalam kehidupan mereka. Saya juga ingin tetap mengingatkan kepada saudara besok kita akan tetap ada dalam ibadah online GSI Bethlehem. Tetap setia, tetap semangat, tetap siapkan hati dan pikiran saudara untuk menerima sesuatu yang baik dari Tuhan. Tuhan Yesus berkati saudara. In his ministry, Pastor Arief Multiardania.